Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya sahabat semuanya jumpa lagi ke Daniel Taulik doa dari saya buat teman-teman semuanya yang sudah klik video ini atau yang sudah bergabung dan yang sudah subscribe saya doakan setelah-setelah dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dan dimurahkan urusannya amin ya rabbal alamin oke sahabat dan para teman semuanya untuk hari ini kita seperti biasa akan membalas sebuah komentar ya disini ada komentar dari komentar dari siapa ini nanti bilang dari Mas Pandi Mas Pandi Apandi ya Mas Pandi Apandi Assalamualaikum Mas doa dan harapan saya semoga usaha tahu Mas Assalamualaikum Mas doa dan harapan saya semoga usaha tahu Mas nya tambah sukses ya amin ya rabbal alamin oh ya Mas saya mau tanya jika kedelai 6 kg membuat membutuhkan air untuk perebusan kedelai yang sudah digiling kira-kira berapa liter ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih nah untuk konten hari ini ya atau video hari ini yang perlu kita bagikan atau kita sharing ya ini membahas masalah air takaran untuk kedelai kapasitas 6 kg sekali masak teman-teman ya disini kita langsung saja ke temanya yaitu pembahasan berapa sih kebutuhan air untuk kedelai 6 kg kita langsung ke oke sahabat semuanya kita hari ini akan membahas komentar dari Mas Pandi Apandi ya teman-teman ya Mas Pandi Apandi itu berkomentar kedelai 6 kg membutuhkan air untuk perebusan kedelai yang sudah digiling kira-kira berapa liter nah jadi buat Mas Pandi Apandi ya disini pas kosong masih nanti itu masih ada penggilingan sih tapi kalau kita sambil membunyikan mesin gilingan ini kemungkinan besar suaranya kalah teman-teman karena gak ada kenal potnya gak ada kenal potnya jadi disini saya terapkan saja ya untuk Mas Pandi Apandi jadi setelah kita penggilingan ya kedelai yang sudah menjadi bubur kita masukkan ya kita masukkan kita masukkan dulu ya karena jangan dikasih air misal buat samban memakai sistem seperti ini saya terapkan disini saja ya kita masukkan bubur yang sudah kita giling kita masukkan sini ya kita masukkan sini jadi nanti kita tambah air biasa air biasa dengan ukuran ember ember nomor 4G nah ini ember 4G nomor 4G ada nomornya 4G itu maksudnya itu 4 liter apa apa ya gak ngerti ya aku masih intinya ember seperti ini dengan ukuran 4 ya 4G kalau ember cat itu ember cat tapi lebih banyak itu kalau ember itu lebih banyak ya intinya ember seperti ini ukuran 4G ya 4G nah biasanya sih disini kita masukkan pertama itu gedela yang sudah menjadi bubur kita siram air kurang lebihnya 4 ya 4 atau 5 gak apa-apa 4 atau 5 ember itu nah setelah nanti sebenarnya berjalannya mulai dia mendidih ya mendidih ke satu dia akan naik ya teman-teman ya jadi nanti kalau sudah mendidih kedua ini dia akan naik kita siram 1 atau 2 ember ya 1 atau 2 ember nah itu nah setelah itu kan dia akan turun kembali teman-teman ya turun kembali nanti dia mendidih lagi mendidih lagi kita siram 1 ember lagi teman-teman 1 ember ya setelah itu akan naik lagi disaat naik lagi itu kita sudah matikan atau kita tutup keran di penguapan ini seperti contoh seperti ini ya teman-teman ya ini yang sudah matang siap penyaringan nanti siap penyaringan disini ya penyaringan nah itu disaat penyaringan itu kemungkinan besar kita menambahkan air hanya secukupnya saja ya secukupnya saja secukupnya saja dimasukkan secukupnya saja itu mungkin membersihkan yang pinggir-pinggir itu kan kita akan siram dengan air menggunakan air ya kurang lebih 2 ember ini teman-teman ya 2 ember merah atau 1 ember pun tidak masalah ya hanya untuk membersihkan di pinggirnya saja nah kan ini ya nah itu setelah mulai penyaringan ini kan penyaringan nanti ya setelah mendidih penyaringan air kita akan menambahkan air di waktu nah kalau sudah memasuki di penyaringan ini nanti ada penambahan di waktu mulai pengesatan atau penirisan pemisahan ampas tahu dan airnya ya teman-teman ya jadi disini nanti kita akan tambahkan kurang lebih nah misalnya seperti ini ya ini nanti kan kita penyaringan ya nah ini penyeraman tadi pertamanya kita memakai 4 atau 5 ember nah itu kan disiram 1 ember lagi tuh hanya untuk agar busa yang di pinggir-pinggir apa namanya itu drum plastik itu agar turun nah disini disini kita tidak membutuhkan air lagi teman-teman disaat mulai penyaringan ya sampai itu habis ya sampai itu habis nah setelah itu habis nanti kita akan tiriskan yang ada disini terlebih dahulu ya setelah itu kita baru penambahan air secukupnya maksudnya air secukupnya itu dilihat ampas tahu sampean disini ya kurang lebihnya sih biasanya biasanya itu 5-6 ember intinya disini kita usahakan ampas tahu itu terasa dingin ya gak terlalu dingin sih gak pasalah intinya hangat-hangat kuku ya teman-teman ya hangat-hangat kuku agar supaya sari patinya itu bisa keluar semua nanti kalau masih panas masih banyak yang tersisa di ampas tahunya maksudnya sari pat sarinya itu masih banyak yang ketinggalan dia lengket dengan ampas tahunya nah itu kurang lebih 6-5 ember nah itu kan sudah mulai mendidih ya disiram 1 nanti dia naik lagi kita menambah 2 gayung gak apa-apa sih awalnya 1 atau yang keduanya yang pertama kedua gak apa-apa salah intinya 2 kali naik ada penyiraman gitu teman-teman ya nah setelah itu tidak ada penambahan sama sekali setelah itu kita memasuki pembiangan ya jadi untuk disini ya kurang lebih kalau menghitung literannya saya kurang paham ya yang jelas coba sampan simak dan sampai praktikan ini takaran kedelai 6 kilo real 6 kilo coba sampan pulang kembali jadi di waktu pertama ya intinya yang sudah menjadi bubur kita masukkan disitu kita masukkan disitu itu kurang lebihnya kita membutuhkan air 4 atau 5 ember merah itu setelah itu mulai perebusan setelah perebusan dia naik seperti ini tadi ya kita siram awalnya 1 ember atau 2 ember gak masalah nah nanti kita biarkan ini nanti naik lagi teman-teman dia mendidih lagi kita siram lagi kita tambah apa maksudnya kita siram lagi 2 atau 1 gayung lagi ya intinya semua intinya semua itu kan tergantung dengan ininya kalau apa tempat pembiangan sumur-sumuran sampan itu cukup ya gak masalah ya kalau lingkaran ini kurang lebihnya tingginya hampir 65 tinggi ketinggian untuk kelebarannya 100 ya kelebarannya kalau tingginya 65 60 sampai 65 untuk ketinggian takaran 6 kilo ya ketinggian untuk luas ini apa kurang lebihnya 100 100 meter nah ini kan dia sudah mulai naik lagi ya nah ini seperti ini ini penambahan penambahan air kalau biasanya pertama langsung 5 apa 3 6 intinya disini kan kita sampai terasa dingin ampasnya agar supaya seharinya keluar semua kalau masih ampasnya sampan pegang masih panas itu tanda-tanda masih banyak seharinya nanti kalau sampan sudah sudahi ya masih banyak yang ketinggalan seharinya ini kan tadi mau pakai 3 nanti yang selanjutnya dia siram lagi 3 jadi kurang lebihnya 6 sampai 5 itu sudah naik lagi semoga video ini bisa membantu dan perhatikan buat teman-teman kita semuanya jangan lupa dibantu dengan like, komen, dan subscribe agar mempandai channel lebih kembang kami pun lebih semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh